Kandang para pemasok hewan kurban di wilayah Kabupaten Belitung mulai terisi menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha awal Juli 2022 mendatang. Bahkan penjualan hewan kurban juga mulai meningkat, khususnya sapi. Mayoritas hewan kurban pada tahun ini didatangkan dari Sumbawa dan Lampung Tengah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan pos Belitung, Dede Suhendar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Dede. Ya, baik, Me. Memang menjelang perayaan Idul Adha pada awal Juli 2022 mendatang beberapa kandang sapi milik peternak di wilayah Jamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung mulai terisi. Berdasarkan informasi dari Naste, selaku pengelola kandang peternak milik samdaging yang terletak di Jalan Anwar, menyatakan khusus untuk tahun 2022, pasokan sapi maupun kambing untuk kewangan kurban dominan berasal dari daerah Sumbawa, Nusa Tengah, Barat, dan Lampung Tengah. Menurutnya, untuk sapi memang terdiri dari beberapa jenis, mulai dari sapi sementel maupun jenis limosin dengan kisaran harga mulai dari Rp40 juta sampai Rp45 juta. Sedangkan untuk sapi jenis Bali yang didatangkan dari Pulau Sumbawa itu memang kisaran harganya mulai dari Rp21 juta sampai maksimal sekitar Rp25 juta sampai Rp30 juta tergantung berat dari sapi itu sendiri. Yang mengatakan untuk jenis sapi Bali ini, untuk khusus kurban memang baru pertama kali dipasok di daerah Pelitung, tetapi justru sapi jenis Bali ini memiliki keunggulan tersendiri yaitu tulangnya yang kecil tapi dagingnya itu sangat gemuk. Oleh sebab itu tingkat kerakasnya terbilang lebih tinggi sekitar 25 sampai 35 persen. Kemudian untuk kambing itu dipasok dari dua wilayah juga mulai dari Lampung Tengah dan Sumbawa dengan kisaran harga dimulai dari Rp3 jutaan tergantung dari berat dari kambing itu sendiri. Nasir sendiri mengakui semenjak munculnya penyakit mulut dan kubu ini, beberapa masyarakat ingin membeli hewan kurban sering menanyakan kesehatan dari hewan kurban itu sendiri. Oleh sebab itu mereka tetap menjaga kesehatan dan kebersihan di kandang itu mulai dari penyemprotan, disinfektan, dan menjaga pola makan dari hewan kurban itu sendiri untuk menjaga timbulnya penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Namun khusus di kandang peternak sama daging sendiri mereka memiliki komitmen kepada para pembeli yaitu menjaga kualitas sekaligus bertanggung jawab terhadap hewan kurban mulai dari proses pembelian sampai hewan kurban itu dipotong. Sehingga jika terjadi sesuatu terhadap hewan kurban yang sudah dibeli, mereka tetap akan bertanggung jawab terhadap apapun yang akan terjadi dengan hewan kurban tersebut. Demikian, May. Terima kasih.